Kauasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak mengakui sebenarnya baju yang dipakai Brigadir Yosua bisa menjadi petunjuk. Hal ini merujuk pada sobekan dan noda darah, namun hingga kini keberadaan baju tersebut belum diketahui. Dikutip dari Tribunjakarta.com, Kamarudin menduga saat kejadian Brigadir Yosua mengenakan pakaian dinas harian atau PDH kepolisian. Terlebih, Brigadir Yosua masih mengawal Irjen Fendi Sambo, sehingga kemungkinan besar Brigadir Yosua memakai PDH. Namun, kini keberadaan pakaian itu masih misteri. Kamarudin lantas mempertanyakan pakaian yang digenakan saat penembakan. Ia menilai sobekan dan noda darah yang ada di pakaian tersebut bisa menjadi petunjuk. Hal ini apakah benar Brigadir Yosua tewas hanya karena luka tembakan dari senjata Baradae? Kamarudin juga mempertanyakan keberadaan celana, sepatu, hingga kaos kaki yang dipakai Brigadir Yosua. Pasalnya, berdasarkan otopsi, dipastikan semua yang dikenakan Brigadir Yosua akan meninggalkan jejak terkait apa yang dialaminya, terutama luka yang ada di jenazah Brigadir Yosua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!